Hai everyone, welcome back to my fisik channel Kali ini aku akan melanjutkan materi Hakikat fisika dan prosedur ilmiah Kalau part 1 sebelumnya kita sudah berbicara mengenai Hakikat fisika yang berkaitan Fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap Nah kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya Yang akan dibahas pada kesempatan kali ini Yaitu tentang metode dan prosedur ilmiah Serta keselamatan kerja di laboratorium Nah tujuan dari pembelajaran hari ini adalah Yang pertama kalian setelah mempelajari ini Diharapkan dapat menyebutkan langkah-langkah metode ilmiah Setelah mempelajari ini juga kalian dapat menjelaskan keselamatan kerja di laboratorium Nantinya kalian bisa membuat prosedur kerja ilmiah Serta membuat prosedur keselamatan kerja pada percobaan-percobaan di laboratorium Oke kita lanjutkan dengan materi berikutnya Metode dan prosedur ilmiah Ilmuwan memerlukan waktu yang bertahun-tahun untuk menghasilkan sebuah produk Contoh penemuan yaitu penemuan kacamata bifokus oleh Benjamin Franklin Nah Benjamin Franklin ini berhasil menemukan kacamata bifokus dengan lensa cembung dan lensa cekung dalam satu bingkai Ya sekitar tahun 1780an seperti itu Nah sekarang kacamata itu yang dibuat bermacam-macam fungsinya Dari yang memang dibutuhkan dari segi kegunaan maupun dari segi keindahannya Atau hanya sekedar untuk hiasan seperti itu Nah Benjamin Franklin menemukan sebuah produk berupa kacamata menempuh sebuah proses ilmiah Proses yang diperlukan itu Proses yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan itu secara sistematis berdasarkan bukti-bukti fesis atau data empiris Yang disebut sebagai metode ilmiah Nah dengan demikian kita bisa mengartikan bahwa metode ilmiah adalah Proses belajar untuk memecahkan masalah secara matematis, empiris, dan terkontrol Langkah-langkah dalam metode ilmiah adalah sebagai berikut Kita lihat di sini Yang pertama menemukan masalah atau melakukan pengamatan Langkah pertama yang dilakukan yaitu menemukan masalah atau melakukan pengamatan Nah dalam melakukan pengamatan ada dua cara yang dilakukan Yaitu pengamatan kuantitatif dan pengamatan kualitatif Pengamatan kuantitatif yaitu pengamatan dengan mengamati data berupa angka-angka Sedangkan pengamatan kualitatif yaitu pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan indera Misalnya, Benjamin Franklin mengalami kesulitan dalam melihat huruf kecil dan huruf besar Baik jarak jauh maupun jarak dekat Yang kedua merumuskan masalah Ketika mengamati fenomena alam dan merasakan adanya masalah pada fenomena tersebut Langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah terkait fenomena yang diamati Rumusan masalah yang dibuat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan Yang biasanya menggunakan katakannya 5W dan 1H itu ya What, when, who, which, why, how Atau kalau di Indonesia kan Apa, kapan, siapa, manakah, mengapa, dan bagaimana Seperti itu Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan informasi atau kajian pustaka Jadi, setelah merumuskan masalah Yaitu melakukan studi pusaka untuk mempelajari hasil-hasil penelitian yang dahulu Dengan harapan memperoleh cara-cara yang lebih baik Untuk melakukan penelitian dan menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada penelitian sebelumnya Selanjutnya, merumuskan hipotesis Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan sementara Terhadap masalah penelitian yang masih bersifat praduga Karena masih harus dibuktikan atau diuji kebenarannya Contoh untuk masalah terkait orang tidak dapat melihat benda pada jarak jauh Berdasarkan hasil studi literatur atau indikasi-indikasi awal yang ditemukannya Dapat merumuskan hipotesis yaitu Lensa mata tidak dapat berakomodasi dengan tepat Lensa cembung dan cekung dapat membantu melihat benda pada jarak tertentu Itu contoh hipotesis ya Selanjutnya yang kelima adalah melakukan percobaan atau eksperimen Jadi setelah merumuskan hipotesis Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah Menguji hipotesis tersebut Hipotesis yang telah teruji kebenarannya itu disebut teori ya Nah untuk menguji suatu hipotesis Seorang ilmuwan biasanya dengan sengaja menciptakan gejala-gejala tertentu Melalui kegiatan eksperimen atau percobaan ilmiah Dengan melakukan eksperimen ilmiah Seseorang itu dapat memperoleh data atau informasi Yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian Selanjutnya adalah menganalisis data yang ke-6 Nah ketika sejumlah data atau informasi hasil percobaan telah diperoleh Kemudian melakukan analisis data Untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup mendukung hipotesis atau belum Nah hasil analisis data seringkali tidak atau kurang cukup mendukung hipotesis Sehingga pada keadaan ini nih pada tahap ini Bisa saja merumuskan hipotesis baru berdasarkan analisis data tersebut Dan mengulangi kembali percobaannya Yang ketujuh menarik kesimpulan Kesimpulan penelitian berupakan ringkasan analisis data Yang menghubungkan hasil eksperimen dengan hipotesis Jika hasil analisis data sudah cukup mendukung hipotesis Maka hipotesis diterima dan menjadi sebuah teori Kesimpulan biasanya diakhiri dengan memberikan pemikiran Berupa pertanyaan untuk penelitian lebih lanjut Yang terakhir mengulangi kerja ilmiah ini Maksudnya adalah apabila data tersebut kurang mendukung hipotesis Maka bisa saja merumuskan hipotesis baru berdasarkan analisis data tersebut Dan mengulang kembali percobaannya Oke sampai disini Selanjutnya keselamatan kerja di laboratorium Keselamatan kerja di laboratorium meliputi 4 hal Yaitu keselamatan terhadap benda panas Keselamatan terhadap api Keselamatan terhadap peralatan mudah pecah Dan keselamatan terhadap jaringan listrik Yang pertama keselamatan terhadap benda panas Contohnya Ketika kalian melakukan percobaan yang memerlukan pembakar bunsen Tanyakan kepada guru kalian jika dirasa kurang mengerti Ini contohnya ya Nah jika api keluar dari pembakar bunsen dan menuju ke arah kamu Segera padamkan gas Jangan sentuh pembakar bunsen saat api menyala Padamkan bunsen dengan menutup langsung saat api menyala pada bunsen tersebut Nah jika api keluar dari pembakar bunsen Maka tutuplah dengan kain basah Kemudian yang kedua Kalau kalian ingin lebih aman lagi dalam menggunakan benda yang panas Maka gunakanlah jepitan atau tang Dan pemegang tabung uji atau sarung tangan tahan api Kemudian yang ketiga Ketika memanaskan tabung uji Arahkan tabung itu dari tubuh kita Karena jet kimia dapat memercik keluar dari tabung uji yang dipanaskan Saya sipulkan kembali ya Lakukan prosedur Lakukan prosedur Yang sesuai Kemudian Gunakan jepitan Atau pengaman ya Gunakan jepitan Atau tang Atau sarung tahan api Api Seperti itu Kemudian yang ketiga adalah Ketika memanaskan tabung uji Arahkan tabung itu Tabung itu dari tubuh kita Arahkan menjauh ya Arahkan Menjauh Tabung uji Dari Tubuh kita Oke Itu adalah prosedur kerja Untuk Keselamatan terhadap benda panas Selanjutnya adalah keselamatan terhadap api Keselamatan terhadap api ini contohnya adalah Ikat rambut Ketika berada di dekat api yang menyala untuk yang putri Artinya rambutnya panjang Jangan melintas di dekat nyala api yang terbuka Yang ketiga Jangan memanaskan jet pada wadah tertutup Yang keempat Jangan memanaskan pelarut yang dapat terbakar secara langsung Dan yang kelima Gunakan alat Yang ketiga Keselamatan terhadap peralatan mudah pecah Contohnya Yang pertama Periksa alat tersebut terhadap retakan atau gumpilan Yang kedua Jangan memaksa saat memasang tabung kaca ke penjepit berkaret Yang ketiga Jangan memanaskan alat mudah pecah yang belum kering Gunakan tabir kawat untuk melindungi alat mudah pecah tersebut dari nyala api Yang keempat Jangan mengangkat alat mudah pecah Dan yang terakhir adalah Cuci alat mudah pecah setelah pemakaian Biarkan pada udara terbuka agar kering Yang terakhir Keselamatan terhadap jaringan listrik Nah ini keselamatan kerja ini yang paling penting ya Untuk digunakan ketika berada dalam laboratorium Ketika melakukan percobaan fisika Keselamatan ini antara yang lain Yang pertama Tangan harus dalam keadaan kering Menggunakan sarung tangan karet atau sarung tangan berbahan isolator Kemudian yang kedua Menggunakan sepatu beralas karet yang kering Untuk menghindari sengatan listrik Yang ketiga Jangan menggunakan kabel gulung yang terlalu panjang Yang keempat Pengecekan terhadap rangkaian listrik Dilakukan jika rangkaian telah diputus dari sumber listrik Dan yang terakhir Jangan menghubungkan banyak peralatan listrik ke sebuah stop kontak Itu adalah Keselamatan kerja di laboratorium Selanjutnya adalah Lambang-lambang yang berkaitan dengan keselamatan kerja di laboratorium Kalau lambang ini nih Fungsinya adalah Sebagai lambang terhadap bahaya korosif Kalau yang ini Lambang untuk bahaya biologi Yang ini lambang untuk bahan-bahan yang mudah meledak Kalau ini Lambang berbahaya bagi lingkungan Yang ini Lambang menimbulkan iritasi This one Lambang bahaya oksidator Ini tengkorak adalah lambang beracun Dan ini lambang mudah terbakar Dan ini lambang radioaktif Oke sampai disini dulu pembahasan kita hari ini Kurang lebihnya aku mohon maaf Sampai bertemu di next video